selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita mulai pembelajarannya ya anak-anak kita akan belajar 20 sifat wajib Allah minggu kemarin anak-anak sudah belajar 10 sifat wajib Allah ya sekarang kita akan belajar sifat wajib Allah yang ke-11 sampai ke-20 nah kemarin yang pertama ada selamat menikmati selamat menikmati nah itu ya hari ini kita akan belajar yang mulai dari 11 sampai 20 ini anak-anak yang 1 sampai 10 kemarin sudah anak-anak pelajari pada minggu sebelumnya yang pertama ada sama, sama artinya mendengar kedua ada basor basor artinya melihat kalam kalam artinya berbicara koridan artinya yang kuasa muridan artinya yang berkehendak aliman artinya yang mengetahui hayan artinya yang hidup samian artinya yang mendengar basiron artinya yang melihat mutakaliman artinya yang berbicara nah itu tadi arti-arti sifat wajib Allah ke-11 sampai ke-20 nah sekarang kita akan memahami sifat wajib Allah sifat wajib Allah sama itu sama dengan samian artinya sama-sama mendengar bagaimana sih maksudnya bu maksudnya Allah maha mendengar setiap yang diucapkan maupun yang disembunyikan Allah itu mendengar walaupun anak-anak berbicara dalam hati Allah mengetahui semuanya itu misalkan anak-anak punya niat buruk dalam hati berbicara yang buruk dalam hati maka Allah mendengarnya dan kalau Allah mendengar anak-anak berbicara yang buruk dalam hati maka akan mendapat dosa jadi hati-hati berbicara ya anak-anak karena Allah maha mendengar setiap apapun yang kita bicarakan walaupun di dalam hati sekalian selanjutnya ada basor basor itu artinya sama dengan basiron yaitu melihat Allah maha melihat apapun yang ada di langit di bumi dan di seluruh alam semesta jadi tidak ada yang luput dari pandangan Allah semuanya Allah mengetahui anak-anak Allah melihat apapun yang anak-anak kerjakan apapun yang anak-anak lakukan apapun yang terjadi di bumi apa yang ada di langit di alam semesta semuanya Allah melihat makanya anak-anak harus senantiasa melakukan kebaikan tidak walaupun anak-anak bersembunyi-sembunyi seperti apa Allah tetap melihat apapun yang dilakukan anak-anak maka tetap selalu biasakan melakukan kebaikan selanjutnya kalam kalam itu artinya sama dengan mutakaliman berbicara maksudnya Allah maha berkata berkatanya melalui apa melalui firman di kitab-kitab yang diturunkan melalui nabinya untuk umat manusia kalau anak-anak ingin tahu firman-firman Allah kita dapat mengetahui di kitab-kitab apa iya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk umat manusia untuk kita belajar apa saja sih yang harus dilakukan apa saja baiknya nah itu semua ada pada kitab Al-Quran maka anak-anak harus rajin membaca Al-Quran ya membaca jangan hanya membaca juga membaca artinya ya supaya mengetahui maksudnya selanjutnya Qodiron itu sama artinya dengan Qudrot berkuasa setiap hal yang ada di alam semesta dalam kekuasaan Allah sebagai Tuhan pencipta alam jadi Allah itu berkuasa akan semua yang diciptakan ya anak-anak apa yang di bumi ini ya semuanya adalah kuasanya Allah sebagai kita pun manusia juga atas kuasanya Allah karena kita adalah manusia pencipta alam semesta alam semesta ini berjalan atas kehendak Allah suhanahu wa ta'ala maka apabila dia berkehendak tidak ada satupun yang bisa mencegahnya kalau Allah sudah berkehendak anak-anak seperti sekarang ini kita menghadapi virus corona ya menghadapi wabah virus corona ya semua itu atas kehendak Allah maka kita berdoa memohon ampunan berdoa kepada Allah supaya virus corona ini segera hilang virus corona bisa hilang juga atas kehendak Allah maka kita harus meminta kepada Allah ya anak-anak supaya kita selalu diberi kesehatan supaya terhindar dari virus corona dan virus corona segera hilang ya anak-anak selanjutnya ada aliman itu artinya sama dengan ilmu mengetahui Allah suhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat nah Allah itu maha mengetahui ya anak-anak apa yang akan terjadi hari ini apa yang akan terjadi esok apa yang terjadi sebelumnya Allah itu maha mengetahui tidak ada yang tidak Allah ketahui di dunia ini ya kapan kiamat kapan kita meninggal apa yang akan terjadi sesudahnya kapan ada bencana alam semua itu Allah sudah mengetahui dan hanya Allah saja yang mengetahui hayat itu artinya sama seperti hayat yaitu hidup Allah suhanahu wa ta'ala memiliki sifat hidup dia tidak akan pernah binasa sebab ia kekal selamanya nah itu adalah sifat wajib Allah yang hayan nah hikmah mengenal sifat wajib Allah apa sih hikmahnya jika kita mengetahui sifat wajib Allah kita harus mengenal sifat wajib Allah yang sangat sempurna kita harus bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan anak-anak kenapa? karena Allah maha mendengar Allah maha mengetahui Allah maha kuasa Allah maha ganda kita itu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah maka kita harus senantiasa melakukan kebaikan mengucapkan hal-hal yang baik supaya apa? supaya tetap diberi amal yang baik dicatat sebagai amal yang baik Allah juga berkuasa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya nah seperti itu kita harus mengenal sifat wajib Allah supaya kita senantiasa melakukan kebaikan nah itu tadi materi yang bu Vivi berikan semoga bermanfaat sampai bertemu lagi tetap jaga kesehatan ya Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb